Terima kasih telah menonton Banyak, tapi intinya adalah Klinik-klinik atau tempat bekam yang Sudah berstandar perkumpulan Bekam Indonesia Jadi kebetulan saya ketuanya Jadi kita bikin standar Pelaksanaan bekam, jadi SOP Bekam itu mulai dari sebelum, saat Dan sesudahnya kita bikin, jadi kalau Ibu batang ke klinik itu coba lihat Ada sertifikat gak Disitu yang saya tanda tangan Karena biasanya untuk ikut Itu harus ada Tanda tangan dari ketua umum Kepel umum bekam dan saya Dicek serta-serta aja Biasanya mereka tempel Dia sudah lulus Ujian standarisasi bekam TBI Ibu bapak bisa lihat itu nanti Kalau gak ada Pikir-pikirnya ulang, dilihat dulu Karena bekam juga risikonya tinggi Risikonya tinggi Darahnya, skalpelnya Termasuk alat bekamnya Kalau gak disteril bersihkan Disterilkan itu juga bisa bikin masalah Jadi kalau anda mau bekam Saran saya Lebih baik punya alat sendiri aja Dan bekam itu salah satu terapi yang Disebutkan dalam sebuah riwayat yang soheh Jadi saya sangat menyarankan Mulailah rutinkan untuk berbekam setiap bulan Setiap bulan satu kali aja Ambil tanggal-tanggal yang Nabi Sampaikan Yaitu tanggal berapa? 17, 19, atau 21 Nabi katakan berbekam pada tanggal-tanggal itu Bisa menyembuhkan penyakit Kata Rasulullah gitu Karena ada janji kan? Maka tagih janji tadi kepada Rasulullah Kepada Allah maaf Kepada Allah Saya mapping aja Misalkan beberapa Kalau sempat biasanya di DM itu nanya Bekam di mana Kalau sempat saya balas Misalkan ibu tinggal di mana Saya sarankan kesini, kesini, kesini gitu loh Banyak loh sekarang Kayak mungkin di Ada salah satu klinik guru Dan sahabat saya juga Ya Ustaz Katur Ya di Tebet Itu juga bisa Anda datang sana Di Depok itu ada Pak Mahendra Ya salah satu sahabat saya juga Ya juga bisa disana Banyak tempat Tapi kalau ibu bapak mau lebih mudah lagi Belajar aja bekam Ini nanti sama suami isi setiap bulan berbekam Saling berbekam Saling berbekam Insya Allah relatif gampang sebenarnya Kalau kita kebutuhannya bukan untuk praktek sih ya Kalau bekam buat rutin berbulan ya insya Allah Banyak kok sekarang yang bikin pelatihan bekam Jadi setiap tanggal 13 kan Jadi romantis banget tuh Suami istrinya berpuasa Saling berpuasa Kemudian tanggal 17nya Saling berbekam suami istrinya Kan keren Dapat berkah S Saling berbah Saling berربah Saling ber карт Saling berapa Saling berapa Saling berapa